Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo Dan Disa Pastinya Tiba-tiba sepertinya dia tidak fokus Bukan apa yang disjadi Bukan gak fokus, jadi tuh pengennya disebutin gitu Biar lebih keliatan keren aja sih Nah sekarang kita akan Membacakan Zodiac untuk Bulan Juli Bulan Juli? Oke Soalnya kan kemarin-kemarin kan baru belakang ini Sepet nih pandemi ini mulai naik lagi nih Jadi kita akan membacakan kira-kira Di bulan Juli bagaimana Nasib teman-teman di setiap Zodiac bulan Juli Apakah bisa berkembang atau setiap Amin Atau turun Pokoknya kalau yang baik-baik aku bisa aminin aja Oke gimana untuk Zodiac bulan Juli Untuk teman-teman Yuk kita saksikan Ya sekarang kita akan membacakan Untuk Zodiac Libra 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 Bisnis atau usaha kecil di luar dari kerjaan Oke Dan itu akan baik juga Tapi kalau usahanya sih lebih giat lagi gitu Karena pengeluarannya yang dikeluarkan itu pasti akan menjadi khawatir gitu mister Hmm ya ya Begitu kalau di karirnya Jadi kenaikan lah Dalam sana pekerjaan Ini kalau Libra ini kan berarti ada usaha sampingan ya Berani oh iya Berani lagi gitu Dia tuh kayak lebih Oh tantangan nih gue harus buka usaha lagi nih Untuk menambah gitu Tapi kan buka usaha kan perlu modal juga Nah oke Gerti Kalau Libra ini kartunya kan di Empress Strength Sama Train of Cups Problemnya gini Libra ini di bulan Juli Kalau ditanya apakah peluang yang bagus untuk buka usaha atau sampingan Itu sebenarnya dari kartu Empress Dibilangnya sih iya bisa Iya Bagus banget Cuma Memang di kartu strength ini Kayak menunjukkan seperti yang Disa bilang Untuk berani Dan berani mengerjakan Dan berani capek Kenapa? Karena pengeluaran Libra Ini cukup beda Apalagi buat di awal-awal ya Namanya juga Libra mungkin sebelumnya Bagi Libra yang sudah punya kerja kantoran sebelumnya Sambil punya sambil kerja kantoran Ternyata kan ketika menjalankan suatu usaha sendiri Kan modal di awalnya kan ternyata kan pengeluarannya cukup Besar Betul Ya karena sudah terlanjur Kemungkinannya karena pengeluarannya cukup besar di awal Emang mesti berani capek sih Supaya pengeluaran di depan ini gak sia-sia Iya Kecenderungannya adalah Libra ketika Udah kerja-udah kerja Udah sambil kerja Tiba-tiba ada sampingan Ketika sampingannya susah dikit Cenderungnya nyerah gitu loh Nah padahal Kalau nyerah sekarang ini sayang banget nih Keluar duitnya udah gede di depan gitu loh Betul Dan padahal Kalau berani bersabar dikit aja Iya Ini sih bisnisnya sih berkembang sih Amin Ya jadi buat Libra yang di bulan Juli emang ada mau usaha kecil-kecilan Emang momentum yang tepat Asalkan Asalkan bekerja keras Asalkan memang Bener-bener istilahnya selain kerja Istilahnya berani capek Karena kan jadi kan ada dua kerjaan kan Kerjaan kantoran sama kerjaan sampingan itu Asalkan berani capek sebenernya sih Nanti ini menghasilkan sih Iya Ini udah sekarang gimana dengan percintaan Percintaan Libra Nambah rezeki lagi nih Kalau yang ini berumah tangga Nambah rezeki Seperti anak Nambah rezeki lagi Cuma kalau yang Percintaan Pasangan Itu Libra nih Malah justru Pasalannya kabur Di gondol kucing Iya Kenapa di gondol? Jadi Ada satu kesalahan Kesalahan dalam Namanya orang pacaran Pastikan dia bohong-bohong Gak jelas Tapi Bohongnya itu Masih sisi Positif lah ya Gak terlalu besar Cuma pasangan ini Udah terlanjur gak terima Jadinya Kabur Tinggal kabur Berarti Libra ini Penyelesaiannya Penjelasannya kurang Jadi Libra itu ngerasa Kayaknya B aja Ya aku salah Tapi tolong di maafin Cuma mungkin Pasangan Libra tersebut Udah terlanjur emosi Gitu Ini rejekinya ini Maksudnya rejekinya punya anak Maksudnya bagian sudah Rumah tangan Atau gimana? Iya Makin akur Makin honeymoon mulut Tiap hari Jadi kayak Lagi hot-hotnya Libra ini Kalau udah punya pasangan Jadi nama bayi deh Kalau yang udah punya pasangan Punya ponakan deh Bisa Kalau yang udah punya Yang udah marriage Segala macam Dan udah punya pasangan Libra Emang kemungkinan sih Ya kemungkinan sih Ada anak lah Nambah anak Ini bagi yang punya program anak Buat Libra Di bulan judi Program anak mungkin Momentum yang tepat Cuma memang Bagi yang masih pacaran Emang Ini sebenernya sih Beberapa orang sekaligus Toh itu realistis Toh belum jadian juga Ngomonglah sejujurnya Hindarin Intinya sih di bulan judul ini Hindarin untuk berbohong Mau berbohongnya untuk kebaikan pun Sebisa mungkin jangan berbohong Apapun itu Sekecil apapun Jangan berbohong Lihatnya kebisal Jangan bohong Jangan bohong Ya Jangan bohong Nilainya begitu Karena sekecil apun Kalau bohong Niatnya Nanti Orang yang Menerimanya Orang lalu berbicaranya Sebenarnya itu Mungkin karena Sudang lagi emosian Jadinya itu Nggak bisa terima Alasannya Marah lah Jangan sampai kontak ibu produser Jangan dikasih pintu Tidur di luar Ya itu Masa itu Parah kali Ya Ini istilahnya itu Jangan dikasih Hindarin untuk berbohong lah Meskipun sekecil apapun Jangan dikasih ampun Karena kemungkinan ya Orang yang baik Yang jomblo Maupun yang istilahnya Masih pacaran Pasangan ini Nggak terima nih Mau alasan Bohongnya Lebih dari sekali Udah dimafin Bohong lagi Bohong lagi Yaudah lah Mendingan jau kaburnya Nggak sih Gondol kucing Gondol kucing Gondol kucing Gondol ikan Ya Meskipun Baik lagi untuk kebaikannya Tapi kalau bisa Hindarin jauh-jauh deh Karena Baik lagi Pasangannya si Libra ini Ataupun gebetan si Libra ini Sedang cukup teliti-telitinya Dan dimana Libra ini Dalam hubungan relasi ya Libra sedang berada di posisi Dimana dia salah dikit Itu diserbesarkan Canggol bacok Aduh Serem sekali Di besar-besarin Kesalahannya Makanya agak hati-hati Begitu sih Jujur Ketemu sama temen Dua wanita Dan dua pria Walaupun temenan Ngobrol Jujur aja Jangan bilangnya Empat cowok Gitu Pas Masukin media sosial Ada cowoknya Ngamuk lah Tidak Ya begitu Sejujurnya Sejujurnya Sedapat mungkin Jujurnya Harus jujur Untuk memperbaiki Suatu hubungan Kedepannya Lebih baik Pastinya Oke deh Sekian untuk Libra Di bulan Juli Gue ada di Voodoo Disa Ingat Tuk like Comment Share Dan subscribe Da Da Sampai jumpa